Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia Berjumpa lagi dengan Asshahra Studio Channel dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Alhamdulillah mantap 10 bantuan tambahan cair akhir Agustus sampai dengan September 2021 mulai 250.600.000 1,2 juta, 1,8 juta hingga 2,4 juta rupiah jangan sampai hangus namun sebelum ke pembahasannya khususnya kalian yang baru mengenal channel ini jangan lupa like, komen, share, subscribe kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dan channel ini secara gratis karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita dan khusus kalian yang sudah subscribe channel ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya amin amin ya robbal alamin dan kami juga mengundang kalian semuanya ya untuk mengikuti undian rezeki tambahan bulan Agustus 2021 dengan total hadiah 800 ribu rupiah dari Azhara Studio Channel semua mempunyai kesempatan menang ya baik itu KPM PKH, BPNT, BST, BPUM, BNM, Mekar, Prakerja dan semuanya ya termasuk yang belum pernah mendapatkan bansos intinya kalian adalah penonton setia Azhara Studio Channel untuk caranya sangat gampang teman-teman semuanya kalian cukup tonton video-video kami yang kami upload mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 tinggalkan jejak dengan cara like dan juga komen di setiap video-video tersebut dan untuk pengundian setiap pengumuman hadiahnya akan dilakukan di tanggal 30 atau 31 Agustus 2021 info lebih lanjut tentang rezeki tambahan di bulan Agustus linknya ada di deskripsi video ini dan langsung saja kita ke informasi kita kali ini teman-teman semua untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 pemerintah terus menyadurkan berbagai jenis bantuan sosial tambahan baik berbentuk tunai maupun non-tunai jadi bantuan tambahan adalah bantuan di luar bantuan reguler bantuan reguler itu adalah bantuan PKH maupun bantuan BPNT bantuan tambahan ini dicairkan untuk mengurangi beban masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ini langsung saja teman-teman semua yang pertama adalah bantuan tambahan beras 10 kg tahap kedua jadi teman-teman sosial semuanya pemerintah telah menyelesaikan penyaluran bantuan beras dalam rangka penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap satu yang disadurkan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat yaitu 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST dan kini pemerintah sudah mulai menyalurkan bantuan beras PPKM tahap kedua ya ini untuk 8,8 juta KPM dan 8,8 juta KPM tersebut adalah KPM BPNT non-PKH jadi buat kalian KPM BPNT non-PKH yang belum cair untuk beras 10 kgnya mulai beberapa hari ini sudah mulai dicairkan ya untuk penyaluran bantuan tambahan beras 10 kg dan rencananya akan selesai di akhir bulan Agustus ini atau di awal September 2021 nanti kemudian bantuan tambahan kedua adalah bantuan subsidi listrik dari PLN jadi teman-teman sosial semuanya untuk diskon listrik PLN adalah ditujukan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 V kemudian bisnis kecil daya 450 V dan industri kecil daya 450 V dimana diskonnya tersebut adalah sebesar 50% selanjutnya untuk rumah tangga dengan daya 900 V bersubsidi diskonnya adalah 25% jadi bagi teman-teman sosial semuanya yang daya listriknya adalah 450 V atau 900 V bersubsidi kalian sudah bisa menikmati untuk diskon listrik ini dari mulai Juli sampai September dan kemudian diperpanjang lagi sampai dengan akhir tahun jadi teman-teman untuk bantuan tambahan diskon listrik ini bisa kalian nikmati sampai dengan akhir tahun 2021 ini selanjutnya bantuan ketiga adalah bantuan BPUM UMKM 1,2 juta rupiah jadi bantuan BPUM UMKM 1,2 juta rupiah ini ditujukan kepada pala perlaku UMKM yang tentunya terdampak oleh pandemi COVID-19 seperti sekarang ini jadi buat kalian semuanya yang kemarin melakukan pendaftaran BPUM UMKM 1,2 juta rupiah kalian bisa check ya di FOM BRI dan bila notifikasinya hijau seperti ini jadi kalian lolos dan kalian sudah bisa melakukan reservasi jadwal pengambilan bantuan di bank-bank sesuai dengan pilihan kalian atau yang terdekat dengan kalian dan di bulan Agustus ini rencananya akan dicalurkan kepada 1 juta pelaku usaha mikro kemudian akan dilanjut di bulan September nanti ya sebanyak 500 ribu pelaku usaha mikro yang akan dicairkan bantuan ini selanjutnya bantuan tambahan keempat adalah BLT BSU Guru Honorer ini teman-teman sosial semuanya khususnya kalian para guru honorer ya baik itu di lingkungan kemendikbud maupun di lingkungan kemenag akan cair lagi di tahun 2021 ini sedangkan untuk besaran bantuan yang akan diterima oleh guru honorer adalah 1,8 juta rupiah jadi buat teman-teman semuanya ya khususnya kalian guru honorer yang berada di bawah naungan kemendikbud maupun kemenag bisa melakukan check info ya di link info.ktk.kemenikbud.go.id khusus untuk kalian yang di bawah naungan kemendikbud kemudian di simpatika.kemenag.go.id buat kalian yang di bawah naungan kementerian agama hal itu seperti yang disampaikan oleh mendikbud ristek nadi makarim yang mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk BSU Guru Honorer dengan total anggaran adalah 3,7 triliun untuk 2 juta guru honorer dan PTK non-PNS serta 48.000 pelaku seni budaya untuk guru honorer tenaga pendidik dan dosen non-ASN akan mendapatkan lagi BSU 2021 ini ucap Nadiem saat beresmian lanjutan bantuan kuota data internet dan UKT 2021 secara daring memang dalam kesempatan tersebut Menteri Nadiem Makarim belum menyebutkan kapan pastinya BLT Guru atau BSU Guru Honorer ini akan dicairkan namun hanya menyebutkan bahwa pemerintah sudah menyediakan anggaran BSU untuk tahun 2021 ini akan tetapi kemungkinan besar untuk bantuan subsidi upah ya atau BSU Guru Honorer ini akan dicairkan di bulan September bersamaan dengan pencairan daripada bantuan kuota data internet dan juga UKT selanjutnya bantuan kelima adalah bantuan program Indonesia Pintar jadi teman-teman sosial semuanya untuk menerima program Indonesia Pintar sendiri adalah siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat di DTKS pada desil 1 sampai desil 4 dan juga siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang diusulkan oleh dinas pendidikan dan pemangku kepentingan tentunya berhak mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini jadi buat kalian yang kemarin mendapatkan SMS nominasi dari Kemendikbud dan sudah melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 5 Agustus 2021 tanggal 10 kemarin diperkirakan sudah turun untuk SK-nya dan diperkirakan tanggal 15 Agustus 2021 kemarin mulai dikeluarkan Surat Perintah Membayar atau SPM dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbud yang kemudian Surat Perintah Membayar tersebut disampaikan kepada KPPN dan selanjutnya KPPN akan menyalurkan dana sesuai dengan SP2D ke rekening penyalur yang diantaranya adalah Bank BRI dan Bank BNI dan setelah melalui beberapa proses baru akan disalurkan ke rekening peserta didik Jadi teman-teman sosial semuanya khususnya kalian yang anaknya terdaftar di Dapodik sebagai penerima PIP atau program Indonesia Pintar siap-siap ya rekeningnya akan terisi antara Rp450.000 sampai dengan Rp1.000.000 Selanjutnya bantuan ke-6 adalah bantuan subsidi upah BLT BPJS Ketenaga Kerjaan Jadi untuk menerima bantuan subsidi upah harus memenuhi beberapa syarat-syarat berikut yang diantaranya adalah yang pertama warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIC kemudian peserta aktif program jaminan sosial ketenaga kerjaan atau BPJS Ketenaga Kerjaan sampai dengan bulan Juni 2021 kemarin kemudian mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau sama dengan atau lebih kurang dari UMP setempat tentunya di wilayah BPKM level 3 dan level 4 kemudian diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi transportasi aneka industri properti real estate perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan sesuai kualifikasi dan sektoral BPJS TK untuk tahap pertama sudah dicairkan di bulan Agustus ini untuk 1 juta penerima dan sekarang sedang proses ya untuk penyaluran di tahap kedua atau di tahap selanjutnya dimana total untuk penerima adalah 8,8 juta penerima jadi teman-teman sosial semuanya khususnya kalian yang memenuhi syarat-syarat tadi berkesempatan mendapatkan bantuan subsidi upah ya sebesar Rp500.000 per bulan yang dibayarkan dua bulan sekaligus yaitu Rp1.000.000 selanjutnya bantuan teman ketujuh adalah KJP Plus Pemprov DKI Jakarta jadi KJP Plus ini adalah program strategis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah antara 6 sampai 21 tahun dari keluarga tidak mampu agar bisa menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 dan untuk pencairan dana KJP Plus tahap 1 tahun 2021 bulan Agustus sudah dilaksanakan mulai kemarin tanggal 13 Agustus 2021 khususnya untuk jenjang SD atau sederajat kemudian untuk jenjang SMP ataupun SMA sudah mulai diproses untuk pencairannya jadi untuk penerima KJP Plus ini per bulannya akan mendapatkan Rp250.000 sampai dengan Rp450.000 tergantung jenjang pendidikannya dan untuk bantuan KJP Plus buluan September dipastikan juga akan dicairkan kembali dan bantuan tambahan ke delapan adalah bantuan ekstra Rp400.000 hal itu sesuai yang disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mengatakan bahwa dengan adanya PPKM maka pemerintah akan memberikan bantuan lebih kepada masyarakat harapannya melalui ekstra bantuan sos ini ekonomi masyarakat kembali pulih jadi di bulan Juli Agustus nanti penerima 18,8 juta jiwa itu menerima double 2 bulan untuk yang rutin Juli Agustus tapi nantinya diberikan tambahan 2 bulan juga ekstra untuk PPKM jadi 2 bulan x Rp200.000 adalah Rp400.000 dan bantuan tambahan ekstra Rp400.000 ini sudah mulai dicairkan di bulan Agustus ini dan kemungkinan besar akan selesai di akhir Agustus atau di awal September 2021 nanti jadi buat teman-teman semuanya khususnya kalian KPMPKH maupun PPNT dimana totalnya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat bersiap cair untuk bantuan ekstra Rp400.000 lanjutnya bantuan tambahan ke sembilan adalah program kartu prakerja jadi program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja pekerja yang terkena PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil jadi buat teman-teman sosial semuanya yang kemarin ikut mendaftar kartu prakerja gelombang 18 dan dinyatakan lolos segeralah kalian gunakan saldo pelatihan untuk membeli pelatihan dan secepatnya selesaikan pelatihan-pelatihan tersebut supaya mendapat jadwal pencairan insentif di bulan September besok jadi peserta program kartu prakerja akan mendapatkan insentif senilai 600 ribu rupiah per bulan yang dibayarkan selama 6 bulan jadi total insentif yang akan diterima adalah 2,4 juta rupiah plus ditampak lagi nanti ada insentif kebekerjaan yaitu sebentar 50 ribu rupiah per bulan yang akan dibayarkan 3 bulan totalnya 150 ribu jadi total insentif semuanya yang akan masuk ke rekening kalian adalah 2.555.000 rupiah jadi bagi teman-teman sosial semuanya yang kemarin belum sempat mendaftar kartu prakerja atau belum lolos di gelombang-gelombang sebelumnya jangan lewatkan ya untuk pendaftaran kartu prakerja gelombang 19 yang akan dibuka di akhir bulan Agustus ini atau di awal bulan September besok selanjutnya bantuan tambahan ke 10 adalah bantuan uang kuliah tunggal atau UKT jadi seperti diketahui kemendik butrissek akan menyadurkan bantuan UKT untuk meringankan beban mahasiswa yang terdampak pandemi COVID-19 hal itu seperti disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam konferensi PES peresmian lanjutan bantuan kota data internet dan UKT tahun 2021 kemarin jadi bantuan UKT kemendik butrissek menyasar kepada mahasiswa yang aktif kuliah bukan penerima kip kuliah atau bidik misi serta kondisi keuangan memerlukan bantuan UKT pada semester ganjil tahun 2021 kata Nadiem Makarim kemudian Nadiem mengatakan bantuan UKT kemendik butrissek akan dicairkan mulai September 2021 bantuan UKT kemendik butrissek ini diberikan sesuai besaran UKT yaitu dengan batas maksimal 2,4 juta rupiah selanjutnya mas menteri juga menghimbau kepada para mahasiswa yang memerlukan bantuan UKT kemendik butrissek 2021 ini untuk segera mendaftarkan diri kepimpinan pergeruan tinggi untuk selanjutnya bisa diajukan sebagai penerima bantuan ke kemendik butrissek baik teman-teman semoga informasi tadi bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe kemudian tekan nanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis akhir kata salam sehat salam semangat dan salam sukses buat kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati